Halo guys, kembali lagi di channel Praktek Autodidak. Pada beberapa kasus, perkenang Windows 10 secara tiba-tiba berhenti mengeluarkan suara. Biasanya masalah ini muncul berkaitan dengan driver sound card yang terpisah di Windows 10 mengalami flash. Salah satu contohnya adalah ketika sedang mendengarkan musik, tiba-tiba suara audio menjadi senyap. Ada beberapa cara untuk memperbaiki masalah ini yaitu 1. Pastikan speaker atau profil audio yang dipilih sesuai. Caranya, klik kanan icon speaker, pilih open sound setting, pilih sound control panel, klik kanan profil audio yang sedang digunakan. Bagi contoh jika menggunakan speaker luar, klik kanan icon speaker, kemudian pilih set as default device. Klik ok untuk menyimpan perubahan. Selanjutnya coba tes apakah suara di komputer sudah kembali normal atau belum. Jika belum kembali ke langkah awal tadi, pilih properties, pada jendela properties, pilih tab enhancement, klik opsi disable all enhancement, klik kanan, pilih properties, buka tab advance, di bagian default format, pilih sample rate dan bit tab yang berbeda. Lalu klik test, ulangi proses ini hingga Anda menemukan format yang berfungsi, lalu klik ok. Cara kedua, restart Windows Audio Service. Tekan icon start di Windows 10, ketikan service, klik icon service, untuk membuka menu service text. Setelah menu service terbuka, carilah service dengan nama Windows Audio, biasanya ada di bagian bawah, sesuai dengan urutan abjad. Klik kanan Windows Audio, kemudian tekan restart. Tunggu beberapa detik, service dari Windows Audio akan dimulai ulang oleh sistem. Cek kembali apakah audio di Windows sudah normal atau belum. Cara tiga, install ulang driver soundcard. Klik kanan pada logo start menu Windows, pilih device manager, lihat pada bagian sound video and game controller. Klik kanan pada driver audio yang ada, kemudian pilih uninstall. Restart komputer, maka Windows akan mendeteksi driver, dan menginstallnya kembali secara otomatis. Cara keempat, menggunakan command prompt atau cmd. Buka command prompt, klik kanan run as administrator. Ketikkan netlocal group administrator, garing at network service, lalu enter. Setelah itu, ketikkan lagi netlocal group administrator at local service, dan di-enter. Sedikit catatan, jika dari keempat cara itu masih belum berhasil, maka kemungkinan terbesar, permasalahannya ada pada hardware, bisa dari jack audio dari lengkap, ataupun speaker, atau headset kalian. Selain bisa digunakan untuk Windows 10, cara ini juga bisa diterapkan untuk Windows 7, ataupun Windows 8. Oke, begitulah untuk video kali ini. Semoga berontak, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!